Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu melihat video saya ini Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya Dipermudahkan urusan-urusannya Dan juga bisa datang Serta seluruh ahli keluarganya Ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Dan Kota Madinatul Munawarah Untuk melaksanakan ibadah umrah Tentunya juga Yang diharap-harapkan adalah Menunaikan ibadah haji Berserta seluruh ahli keluarganya Dan juga nantinya bisa Ziarah ke makam berginda Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW di Kota Madinat Amin Ya Rabbal Alamin Ya sahabat-sahabatku Beginilah suasana Pada sore hari ini Di pelataran Masjid Al-Haram Kira-kira satu jam Setelah solat asur InsyaAllah saya akan mengajak Sahabat-sahabat Ke wilayah Ajiyatsud Melihat suasana Atau aktivitas jamaah Pada sore hari ini Ya bisa dilihat Jamaah-jamaah Baru saja menyelesaikan Ibadah umrah Menggunakan Porsi Roda Ya sahabat-sahabatku Info juga disini ya Disini bisa dilihat Sudah banyak Ataupun nanti jamaah-jamaah Akan melihat Orang yang menjual Al-Quran Yang khusus untuk Diwakafkan di Masjid Al-Haram Harap berhati-hati Sahabat-sahabat Karena Bagi Atau peraturan Masjid Al-Haram Mempunyai Standar Kelayakan Al-Quran Jenis Al-Quran Yang Boleh Tahan lama Diwakafkan Di dalam Masjid Al-Haram Ya sahabat-sahabatku Di Jalur Ajiat ini Sahabat-sahabat Akan melihat Bangunan Yang Ada pembatasnya Pada bulan ini Pembangunan Yang Masih berlangsung Disini Bagi jamaah yang Lokasi hotel Berada di Jalur ini Saat Akan balik Ke hotel Mereka Sudah Disuguhkan Dengan Penjual-penjual Barang-barang Yang nantinya Bisa jadi Oleh-oleh Bagi Seluruh keluarganya Atau sahabatnya Yang berada di Negara masing-masing Ya bisa dilihat ya Beginilah Sepanjang jalur Menuju Wilayah Ajiat Bisa dilihat Sahabat-sahabat Jubah Sujadah Dan Insya Allah ya Sepanjang jalur ini Bisa dilihat Jamaah Jamaah pun Sedang ramai Memilih Barang-barang Jenis Jamtangan Ini berada Di depan Olayan Ataupun Hotel Almasa Yang Dulu ya Bunduk Olayan Bisa dilihat Bisa dilihat Di sini Jamaah Sedang memilih Barang Kuningan Saya akan mencoba Terus Mengajak Sahabat-sahabat Menyusuri Jalur-jalur Ini ya Bisa dilihat Masya Allah Jamaah-jamaah Sedang membeli Oleh-oleh Tufi Ya Bisa dilihat Di sini juga Banyak Dilihat Jubah Bekas Ataupun Jubah baru Juga ada Sudi ada Untuk Anak-anak Dan Surban Untuk Anak-anak Juga Ada Sepanjang Jalur ini Masya Allah Tentunya Karena Pada bulan ini Masya Allah Jamaah Sangatlah Begitu Ramai Ya Karena itu Pedagang-pedagang Di sini Pada Saat ini Banyak Yang berjualan Di Area Jalur Menuju Ajiat Ya Biasanya Sebenarnya Pedagang-pedagang Ini Dilarang Sahabat-sahabat Tetapi Pada saat ini Tidak ada Yang Dicegah Ya Ya Bisa dilihat Masya Allah Jamaah-jamaah Yang akan Melaksanakan Ibadah Umrah Tepatnya Sekarang Saya berada Di depan Hotel Meriden Saya akan Mencoba Terus Mengajak Sahabat-sahabat Berjalan Menuju Wilayah Ajiat Sud ini Ingin Ingin Menunjukkan Atau berbagi Kepada Sahabat-sahabat Pada Suri hari ini Suasana Jalur Sekitar Hotel-hotel Di sekitar Masjid Al-Haram Bisa dilihat Bisa dilihat Sahabat-sahabat Begitu Ramai Jamaah Yang Ikut Berbelanja Di sini Saya sekarang Berada Di depan Hotel Azgah Al-Safa Bisa dilihat Sahabat-sahabat Sepanjang Jalur Ini Depan Hotel Kunus Di sini Sekarang Saya berada Di hotel Soraya Arjiat Di depan Hotel Soraya Arjiat Ataupun Yang Sering Disebut Jamaah Mira Ajiat Ya Di sini pun Di depan Dana Al-Taj Di depan Mira Ajiat Ada juga Pedagang-pedagang Pada Suri hari ini Juba Di sini Toko Kalah Saing Dengan Penjual-penjual Yang Hanya buka Waktu-waktu Tentu Di Sekitar Masjid Al-Haram Saya Dilihat Sepanjang Jalur Ini Masih Ramai Di Wilayah Ajiat Ini Si Asi Di Dime Di Dime Di Kita lihat sahabat-sahabat ya Kira-kira 700-800 meter Di wilayah Ajayat ini Masih ramai jamaah-jamaah Yang Tinggal di hotel wilayah Ajayat ini Ya sekian sahabat-sahabat Wassalamualaikum Waalaikumsalam